Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan review Gear dan rantai Untuk CBR 2.5R Thailand teman-teman ya Pertama saya akan review Rantainya Rantainya ini saya beli merek Action Japan Ukurannya 520 dan panjang Rantainya yang 120 Nah ini Dipotong mata rantainya 10 10 mata teman-teman karena Kepanjangan Nah ini Tipe rantainya yang SRO special o-ring Bedanya dengan o-ring biasa adalah Kalau yang SRO menawarkan durabilitas Yang lebih tinggi minim perawatan Gitu cuman Yang OCB aja Ini o-ring biasa perawatannya minim Dan awet-awet aja gitu Ini udah mau hampir 2 tahun Masih oke nih Setahun aja disemprot Sama oli rantai Masih kehitung jari lah Yang penting Si 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 O-ringnya ini Tetap basah Tuh Yang penting tetap basah Kalau saya Pribadi Ngerawatnya kayak gitu Ini awet Walau memang Ini beda merek Teman-teman Ini kan mereknya RK Takasago ya Ini full set RK Takasago sih Ini Ini Sultan parah Nah kenapa yang ini Nggak pakai RK Takasago Harganya mahal Gila Harganya Kalau yang RK Takasago tuh 2.200.000 Nah Kalau yang ini Saya beli di harga 1.200.000 kurang Gitu Teman-teman Ini udah saya pakai Di jarak Yang nggak jauh-jauh amat Feelnya enak Minim suara Minim gesekan Karena O-ring ya Jadi nggak berisik juga Terus nggak berat sih Nggak berat Masih kayak biasa-biasa aja Gitu Ini saya puterin ya Tuh Gitu Nah sekarang Untuk yang gearnya Gear belakang Nah ini ukurannya Oh bentar-bentar Untuk yang Rantai ini Bentar ya Tadi mana sih Dia tuh di Ini teman-teman Kayak di Pakupaten gitu Pasangnya Nah ini nih Tuh Dipakupaten gitu teman-teman Saya baru tau Dan harusnya ini Pakai alat Pakai alat gitu Nggak diketok Ini saya diketok Pakai palu nih Gitu Jadi kayak gini nih Rusak ininya Si warnanya Bocel-bocel Kirin saya Kayak gini teman-teman Mana ya Nah kirin saya Pakai pin gini Ternyata enggak Diginiin Gitu Oke Balik lagi Ke yang gear Yang gear Saya Pakai merek TK Racing TK Racing Excel Ukurannya ini 520 39T Kalau yang Depannya Otomatis sama 520 Tapi ukurannya yang 14 Masih orian lah Gitu Nah untuk gearnya Ini satu set Saya beli 650 ribuan Ini saya ambil Yang warna oran Karena pengen serasi aja Dengan yang warna Merahnya Di rantai gitu Walaupun Beda warna Oran dan merah Tapi nggak jomplang Masih enak Dilihat Gitu sih teman-teman Yang nanyain Yang nanyain Old CB-nya dijual apa nggak Ada nih Di garasi Terpakir Rapih tuh Bannya bersih Nggak kotor Sama ini juga Dirawat Oke Maaf teman-teman Saya baru upload lagi Karena Karena musibah Jadi Laptop saya SSD-nya Rusak Dan data-data Video template Saya juga Hilang-hilang Gitu Ini juga saya upload Pasti nggak akan di edit Langsung di upload aja Videonya Males Gitu Soalnya pada banyak yang hilang Template-templatenya Jadi Mohon maaf Sekian dari saya Teman-teman Terima kasih yang Udah stay Di channel Youtube saya Terima kasih banyak Semoga sehat selalu Sukses terus Pokoknya buat teman-teman semua ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh